Jelang Hari Raya Idul Fitri, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Fakfak menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 5 ton ke 50 masjid di Kabupaten Fakfak. Ketua DPRD Partai Nasdem Kabupaten Fakfak, Samahun Hegemur, mengungkapkan bantuan tersebut disalurkan ke 50 masjid di beberapa distrik di Kabupaten Fakfak, diantaranya distrik Pariwari, distrik Fakfak Barat, distrik Wertutin, distrik Fakfak Tengah, distrik Fakfak Barat, dan distrik Fakfak Timur. Penyalur bantuan tersebut dibagi ke dalam dua tim, di mana tim pertama dipimpin Ketua DPRD Partai Nasdem Kabupaten Fakfak, Samahun Hegemur, dengan mengambil start dari masjid yang berada di Tanjung Sorpeha di distrik Fakfak Tengah, hingga Wambar di distrik Fakfak Timur Tengah. Sementara tim kedua dipimpin Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPRD Partai Nasdem Kabupaten Fakfak, Marcel Rahamitu, dengan mengambil start dari masjid yang berada di Tanjung Wagom di distrik Fakfak, hingga Kampung Wirabuan di distrik Wertutin. Program Nasdem tahap kedua. Tahap kedua yang pertama kita sudah lakukan beberapa minggu yang lalu. Nah, ini kedua yang Nasdem, baik Nasdem Provinsi dan Kabupaten, bekerjasama untuk melakukan beras. Ini kemarin bagi-bagi ke pasar-pasar dan kepada kaum janda, yatim piatu dan kurang mampu. Sekarang ini berupa zakat, kita berupa zakat yang nanti kita bagikan kepada 50 mesjid yang ada di Kabupaten Fakfak, khususnya yang kita bisa dilihat kejangkau. Itu 50 mesjid ini mulai dari Fakfak Timur Tengah, arah Fakfak Timur Tengah sampai dengan nanti Wartutin, Fakfak Barat. Sehingga nanti perisiannya jumlahnya sebanyak 5 ton, 5 ton beras. Kemudian pembagiannya nanti setiap mesjid itu mendapatkan 100 kilo. 100 kilo beras yang nanti kita akan bagikan kepada mesjid ini kebetulan menjelang kebetulan Al-Fakfadud Fitri ini sehingga ini sebagian berkat sedekah yang diberikan oleh Partai Nasdem, Provinsi dan Kabupaten. Sehingga nanti masjid, barat tentu di masjid pasti ada imam, ada khasisi masjid ya, nanti mereka yang mengatur sesuai dengan mekanisme yang ada di sana. Pasti secara Islam mereka pasti akan serahkan ke ada orang-orang yang memang mungkin di situ jahadah, yang dibiatur, pasti mereka yang mengatur. Tapi yang penting melihat Partai Nasdem, ini bagian dari sedekah yang bisa diberikan. Sehingga bisa menjadi baratah buat orang muslim, khususnya orang muslim, khususnya di Fitri. Dari Fakfak, Irfan Buiratan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.